Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur akan mengajak masyarakat mengolah sampah dan bijak dalam penggunaan sampah, baik sampah rumah tangga dan plastik. Perencanaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terkait pengolahan sampah di ruang rapat 4, lantai 2 kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Herwansyah menyebutkan pengolahan sampah akan dimulai dari lingkungan kantor pemerintahan, diantaranya kantor Wali Kota, kantor Kecamatan, kantor Kelurahan, dan kantor Pelayanan Masyarakat. Di tahun 2020 ini seluruh kantor pemerintahan, para ASN dapat memilai sampah dengan baik. Berawal dari lingkungan pemerintahan nantinya para ASN ini dapat memimpin masyarakat untuk memilai sampah di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ada pun tahapan pengolahan sampah dimulai dari para ASN atau karyawan kantor pemerintahan. Selanjutnya disosialisasikan ke petugas kebersihan dengan pelatihan dan praktek pengolahan sampah. Pada hari ini kami berjenjang ya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menindaklanjuti daripada pertemuan dengan Pak Gubernur waktu pengarahan Pak Lurah dan Pak Samad bahwa intruksi tentang Pergub 107 pemilihan sampah di kantor-kantor. Nah hari ini kita sudah di tingkat kota untuk disosialisasikan kepada aparatur sipil negara di UKPD, Kecamatan, dan UPT-UPT dan diharapkan nanti sampai ke kekurahan. Nah dengan harapan 2020 ini pemilihan sampah di kantor itu sudah harus dilakukan. Selama ini masih kepada masyarakat tapi kita sudah mulai ke pihak di kantor, di rumah sakit, di UMD, di puskesmas, dan fasilitas-fasilitas pelayanan pemerintahan. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta GoID melakukan.